Intro Instruksi Presiden sudah sangat jelas Segala penggunaan dana COVID itu harus dikawal dengan baik Fungsi apa tujuan dan pemanfaatannya harus jelas Dan dalam situasi seperti COVID seperti ini Diharapkan agar dana itu betul-betul digunakan sesuai dengan dan tepat sasaran Nah terkait dengan pemberitaan selama ini bahwa pihak kejaksaan sudah melakukan langkah-langkah Penyelidikan untuk mencari bukti apakah untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup Nah kita berharap upaya-upaya yang dilakukan ini Baik sebagai upaya pencegahan maupun preventif Kami minta kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan Untuk secara serius, secara serius dan secara tegas Dan tetap melakukan langkah-langkah sesuai dengan berita hukum acara yang saya ditetapkan Kemudian saya berharap juga pejabat yang sebagai petinggi hukum di Kabupaten Mekin Untuk sebelum mendapatkan bukti permulaan yang cukup Jangan diberkore-kore dulu di media Tetap betul-betul melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelidiki masalah Kalau belum ada bukti permulaan yang cukup terus kita berkore-kore di media Maka itu masalah akan ditagi Statement kejaksaan Kejari waktu itu yang menyatakan Sementara menyelidiki Atau sementara mencari bukti dan informasi Terkait itu Harap ini di follow up Harap ini di follow up Sehingga masyarakat ini yang punya hak Dapat merasa Rasa keadilan masyarakat itu dapat terpenuhi Karena memang penanganan COVID ini Kan menggunakan dana yang cukup besar Dan itu menguras beberapa pos-pos anggaran di APBD ini Nah, kalau ini tidak diawasi dengan baik Tidak dikontrol dengan baik Boleh jadi dalam penerapannya Penerapannya dan penggunaan anggaran ini Boleh jadi terdapat sesuatu kekeliruan-kekeliruan Ini yang perlu diawasi Perlu diantisipasi Sehingga tujuan daripada dana ini betul-betul tercapai Tercapai seperti apa? Tanda-tanda bahwa dana itu berfungsi dengan maksimal Adanya upaya penurunan daripada angka COVID itu Nah, kalau dana ini besar Terus tidak ada tanda-tanda penurunan COVID itu Ini kan dipertanyakan oleh masyarakat Nah, jadi harus berbanding lurus Antara penggunaan anggaran COVID dengan Kasus-kasus COVID yang muncul ini Sehingga kita berharap Ada pihak kepolisian Agar kejaksaan Agar transparan Dan bila perlu Ini selalu diberikan informasi Diinformasikan dimuat di media Bahwa proses ini sudah berjalan sampai sekian Tidak boleh ditutupi Karena informasi sekarang sudah terbuka Informasi sekarang sudah terbuka Tidak boleh ditutupi Apalagi ini penggunaan anggaran ini Menyangkut dana publik Ini harus betul-betul dikontrol Diawasi Dan kalau memang terjadi pelanggaran hukum di dalamnya Ya, jangan segan-segan Pihak kepolisian hukum kejaksaan Mengambil tindakan hukum Terima kasih sudah menonton!